Hai hai insertizen gimana kabarnya di hari Jumat yang cerah banget ini Mimin mau bawain berita paling populer sepanjang hari beritanya pasti up to date banget tapi kira-kira ada nggak sih artis kesukaan insertizen yuk langsung aja dengerin 5 berita populer hari ini berita pertama ada Vincent rompis yang akhirnya tampil di publik usai ramai kasus penganiayaan yang dilakukan oleh diduga sang anak berinisial FLN untuk menghadapi kasus tersebut Vincent menggandeng anak Otto Hasibuan sebagai pengacaranya ia adalah Yaakub Hasibuan yang merupakan suami dari Jessica Mila ia terlihat mendampingi Vincent menghadapi awak media Yaakub memang mengikuti jejak sang ayah menjadi pengacara dengan mengambil pendidikan di UI dan Amerika Serikat ini adalah kasus yang melibatkan publik figur pertama dari Yaakub Hasibuan kedua masih tentang Vincent rompis sebagai kepala keluarga Vincent mengaku bukan orang yang religius bahkan melalui pengaturan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ada teku Rian yang bongkar permintaan aneh Ria Ricis saat keduanya baru saja menikah. Hal ini jadi viral usai video lawas teku Rian di lapor Pak kembali ramai ditonton. Hal itu pun membuat para pemain lapor Pak kaget mendengar jawaban Ria. Misalnya Ricis tuh semenjak nikah banyak permintaan yang aneh-aneh ya, Kak? Ya, permintaan yang aneh-aneh iya sih. Yang paling aneh apa? Seperti? Yang paling aneh tuh bahkan sampai saya nggak dibilang tersiksa, tapi ini untuk kesenangan istri ya. Dia minta saya tidur, nggak usah pakai baju. Itu nggak aneh, itu kode! Selanjutnya, Amina Nur Atta rayakan ulang tahunnya kedua di rumah baru mereka. Atta dan Aurel memberikan kado istimewa untuk sang anak. Kado tersebut adalah mobil mewah untuk kebutuhan sang anak sekolah. Walaupun sederhana, kadonya itu nggak kaleng-kaleng, bos. Karena permintaan namanya juga, katanya, Sayang ini anak-anak pun namanya kan kalau mamanya kan kerja, aku kerja. Nah, mobil yang kayaknya yang gede gitu. Anak-anak butuh karena udah mulai sekolah. Mamanya kan masukin sekolah gitu. Jadi, mobil gitu. Alhamdulillah lah nanti 20 tahun ke depan nggak usah beli lagi. Buat sampai dia sekolah sampai kapan. Terakhir, ada Rini S. Bono yang merupakan mantan istri Ahmad Albar. Kini, Rini S. Bono sudah menikah dengan Ricardo Gleil, seorang pengusaha sukses. Rini S. Bono sudah dikaruniai anak yaitu Sean Gleil yang seorang pebalap. Dari pernikahan sebelumnya, Rini S. Bono dikaruniai tiga anak yang salah satunya adalah Fahri Albar. Nah, itu dia 5 berita paling populer sepanjang hari ini. Kalau masih kurang dan butuh banyak informasi lainnya, tinggal kunjungi aja www.insertlife.com Yang mager, tinggal download aja aplikasinya Insert Life ya. Gampang kan? Sampai ketemu minggu depan. Dadah, bye-bye!